Sementara itu pemirsa PT. Trimegah Bangun Persada TBK atau NCKL memutuskan akan melakukan opsi right issue dalam rangka penambahan modal perseroan. Dana yang diperoleh untuk mendukung pembelian saham perusahaan smelter nikel dan pemurnian nikel. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama PT. Trimegah Bangun Persada TBK Roy Arman Arvandi mengatakan pemegang saham dalam RUPSLB di 15 Maret 2024 penyetujui penambahan modal melalui opsi rights issue. Hal ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh NCKL sebagai upaya untuk terus memperkuat pertumbuhan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Rights issue ini dilaksanakan paling lambat 12 bulan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dengan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Terdapat beberapa pihak calon pemodal yang menyatakan minatnya untuk menjadi investor strategis dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan. Sebelumnya perusahaan merencanakan penawaran saham baru melalui skema rights issue maksimum 18,92 miliar saham setara dengan 30 persen dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominal setiap saham 100 rupiah. NCKL belum menjelaskan harga pelaksanaan namun dana yang diperoleh untuk mendukung pembelian saham perusahaan smelter nikel dan perusahaan yang bergerak dalam pemurnian nikel. Berbagai sumber IDX Channel. Ya Pemirsa dan NCKL ini adalah salah satu saham yang mengalami penguatan cukup signifikan ya. Di pekan lalu pada tanggal 13 atau hari Rabu ini sempat menguat hingga 7 persen kemudian di suspend begitu ya di tanggal 14 dan tanggal 15 naik lagi 1,6 persen.